Halo, Assalamualaikum Bunda. Perkenalkan, saya Iin Bundanya Sasa. Selamat datang ke channel Youtubenya kita. Nah, di video ini saya mau berbagi tips gimana sih caranya memilih popok bayi agar tetap hemat dan tidak salah beli Bunda. Nah, sebelum lanjut, terima kasih buat Bunda yang sudah mampir di video ini. Oh iya, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, antipkan loncengnya, like dan komen video ini agar saya semakin semangat untuk bikin video berikutnya. Tentunya Bunda bingung kan melihat berbagai macam merek popok yang ada di toko, minimarket, supermarket besar lainnya. Nah, terutama buat Bunda yang baru memiliki bayi. Saya dulunya juga begitu Bunda, memilih popok itu gampang-gampang susah. Jadi, maka dari itu saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya memilih popok bayi agar tetap hemat dan tidak salah beli. Apa aja sih tipsnya? Yang pertama, Bunda harus menonton reviewan popok yang ada di Youtube. Kenapa harus menonton reviewan popoknya dulu? Karena di Youtube banyak Bunda-Bunda yang mereview popok-popok dan di situ Bunda juga bisa melihat apa-apa sih popok yang ada di pasaran dan pasti di situ juga ada diterangkan apa kelebihan dan kekurangan popok di masing-masing merek. Jadi, dengan menonton reviewan popok itu, Bunda bisa menentukan popok apa sih yang pas untuk bayi Bunda. Setelah Bunda mengetahui merek yang akan dibeli, yang kedua, tips kedua itu tentukan size yang cocok untuk di bayi Bunda. Nah, penentuan size ini juga harus tepat ya Bunda, biar tidak salah beli Bunda. Untuk mengetahui size apa sih yang cocok di bayi Bunda, yang pertama Bunda harus mengetahui dulu berat badan bayi Bunda, karena di size popok tersebut ada beberapa berat kisaran yang cocok untuk di size misalkan S, M atau L yang cocok di bayi Bunda tersebut. Nah, contohnya seperti ini, misalkan Bunda baru melahirkan, tentunya memakai popok untuk bayi Bunda, yaitu ukuran New Brown. Terus contohnya, Sasa kan sekarang usianya sudah 6 bulan, yaitu beratnya kisaran 8 kg. Jadi, dia memakai ukuran M. Begitu ya Bunda ya, untuk ukuran size yang cocok untuk bayi Bunda. Tentukan dulu berapa berat badan bayi Bunda. Tips yang ketiga, belilah popok dalam jumlah yang sedikit. Jadi, yang dijual itu kan banyak isinya yang tertera dari yang mulai 10, 20, 30 ke atas. Nah, jika Bunda ingin mencoba merek popok yang baru, belilah yang jumlah yang sedikit dulu. Jadi, Bunda akan mengetahui apakah popok tersebut bisa nggak atau cocok nggak dipakai di bayi Bunda, sehingga Bunda tidak boros di situ ya Bunda. Tips yang terakhir, harga Bunda hemat yaitu berburu diskon. Jika Bunda sudah mengetahui adanya diskon di minimarket ataupun supermarket, Bunda harus segera membeli popok yang biasa Bunda pakai agar Bunda bisa menyetoknya setidaknya sampai satu bulan ke depan. Dan lumayan juga loh untuk menghemat kocek Bunda agar bisa membeli produk-produk lainnya. Oke, sekian tips dari saya. Semoga tips ini bermanfaat bagi Bunda-Bunda yang baru memiliki bayi ya. Terus, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu, aktifkan loncengnya, like video ini, dan share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!